Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadin wa ala Di wassohbi ajma'in Anak-anakku kelas 6 Insyaallah di kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan belajar bahasa Arab kita Atau pembelajaran bahasa Arab kita Yang sudah kita pelajari Di pekan yang lalu Yaitu terkait dengan As-Sahah Apa itu As-Sahah? Ya, halaman Apa saja yang sudah kita pelajari Termasuk kata benda yang ada di halaman Ya Namun sebelumnya alangkah baiknya Jika kita buka pembelajaran ini Dengan bacaan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah berkahi Allah mudahkan pembelajaran ini Juga semoga Allah Berikan kita ilmu yang bermanfaat Oke Untuk selanjutnya Silahkan pastikan buku bahasa Arabnya Kalian pegang Ya, dibuka Ini ada di halaman Silahkan dibuka di halaman 6 Ya Di halaman 6 Insya Allah kita akan Ustaz akan ajak kalian untuk belajar Al-Qalam Atau berbicara Atau berbicara Belajar Mengucapkan Atau berbicara Selanjutnya juga akan Kita pelajari Yaitu bagaimana cara membacanya Atau cara membaca teks bahasa Arab Yang pertama Langsung aja ya Yang pertama adalah Bisa dibuka di halaman 6 Bisa dibuka di halaman 6 Ini ada Al-Qalam Ada percakapan Antara Usman Sama Idris Ya, Usman Sama Idris Pohon perhatikan disini Kelihatan ya Oke Ini Ustaz lipat dulu Nah Usman sama Idris Ayo lebih jelas Gisar dulu ya Perhatikan disini Kata Usman Sebagai seorang muslim Kalau kuat temu Seharusnya kita ucapkan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa diartikan dulu ya Ini seluruhnya Mohon ditulis artinya Ditulis artinya Perhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan salah Ini adalah doa Ya Jadi kalian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu adalah doa Makanya jangan Jangan main-main dengan Ucapan salam Perhatikan Assalamualaikum Semoga keselamatan Atas kalian Warahmatullahi wabarakatuh Rahmat dan keberkahannya Ya Semoga keselamatan Rahmat dan keberkahannya Atas kalian Artinya apa Diberikan kita Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mendoakan orang lain Supaya Diberikan oleh Allah Keselamatan Kemudian diberikan rahmat Dan Keberkahan Ya Keberkahan Jadi Jangan main-main Sekali lagi Jangan main-main Ini doa Makanya ini Salah satu keistimewaan Seorang muslim Adalah Gini Jadi At-tahiyah At-tahiyah itu Penghormatan Bagi seorang muslim itu Ini diantaranya Ya Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita coba Biasakan Ya Kita coba biasakan Selanjutnya jawabannya Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Dan Semoga Keselamatan Rahmat dan keberkahannya Atas kalian juga Ya Atas kalian juga Wa'alaikum itu Atas Dan kepada kalian juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan rahmatullahi wabarakatuh Dan berkahnya Baik Selanjutnya Langsung saja ya Ini ustaz satu kali saja mengartikannya Sobahul khair Ini kata Usman Sobahul khair Selamat pagi Sobahul khair Sobah itu pagi Al khair kebaikan Secara letterleknya Tapi disini Disatu kalimat kan Sobahul khair Selamat pagi Disatu katakan ya Disatu katakan Jadi istilah 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 kalau kita menyapa Selamat pagi Nah ini Sobahul khair Ya Fauzan Ini ada kekeliruan menulis Ini bukan Fauzan Karena yang diajak bicara adalah Idris Jadi yang dimaksud adalah Idris Ya Idris Sobahul khair Ya Idris Jawaban Idris apa? Sobahul nur Selamat pagi juga Sobahul nur Selamat pagi juga Ya ahi Wahai saudaraku Wahai saudaraku Selanjutnya Ya ahi itu artinya Wahai saudaraku Ila aina tazhab Ila itu ke aina Mana tazhab kamu pergi Kemana kamu pergi Atau mau pergi kemana kamu Kemana kamu pergi Mau kemana kamu pergi Atau mau pergi kemana kamu Ya jawabannya Saad habu ila sahah Aku akan pergi ke halaman Saad habu ila sahah Aku akan pergi Ila ke asaha halaman Silahkan ditulis ya Selanjutnya Mada fissaha Apa yang ada di halaman Mada itu artinya apa? Fi itu di Di atau di dalam bisa Fi itu di Asaha halaman Apa yang ada di halaman Ya kira-kira apa? Yuk siapa yang tahu? Iya kemarin sudah dibahas ya Fissahati azharun Di halaman Azharun bunga-bunga Fissahati azharun Di halaman azharun bunga-bunga Mutanawiatun Beraneka ragam Atau bermacam-macam Bermacam-macam Selanjutnya Watuyurun jamilatun Dan burung-burung yang indah Jamilatun itu indah Tuyur itu dari toirun Kalau toirun satu burung Kalau tuyurun burung-burung Jamilatun yang indah Wa'akshabun Ini A'akshabun itu rumput-rumput Wa'akshabun dan rumput-rumput Kalau satu rumput Ushbun Ya Ushbun Kalau rumput-rumput A'akshabun Hadra'u Ya hadra'u itu artinya hijau Dan rumput-rumput yang hijau Rumput-rumput Khodra'u bukan hadra'u maaf Khodra'u bukan hadra'u Khodra'u itu hijau Yang hijau Selanjutnya kata Usman Hayabina nadhab hunak ma'an Hayabina nadhab hunak ma'an Hayabina Ayo kita sama-sama Ayo atau mari Hayabina Ayo nadhab kita pergi Hunaka Kesanah Hunaka itu kesanah Ma'an sama-sama Atau bareng Ayo kita pergi Ayo kita pergi Ayo atau mari Hayabina Itu sebuah ajakan Hayabina itu Hayabina Ayo kita pergi Hayabina nadhab Ayo kita pergi Hunaka Mana tadi Nah ini Hunaka kesanah Ma'an sama-sama Kemudian kata Idris Toyib Baiklah Baiklah Baik Itu artinya Kalian mohon ditulis artinya ya Selanjutnya Nah disini karena Fokusnya kita akan fokus Bagaimana cara Mengucapkannya Kalian harus melatih Mengucapkan Ustaz satu kali Kalian satu kali Mohon diikuti Diulangi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Sabahul khair ya Idris Sabahul khair ya Idris Sabahul khair ya Idris Sabahul nur ya akhi Ila aina tadhab Ila aina tadhab Saadhabu ila saha Saadhabu ila saha Mada fi saha Mada fi saha Fi saha ti azharun mutanowi'atun Wa tuyurun jamilatun Wa'asyabun khudra Hayya binanadhab Hunaka ma'an Hayya binanadhab Hunaka ma'an Tayyib Tayyib Baik Alhamdulillah Itu Percakapan yang sudah Kalian Artikan tentunya Dan mohon diulang-ulang Kalian latih di rumah Ya selamat Untuk menuliskannya Silahkan untuk Menuliskannya Menuliskan arti-artinya ya Tentunya Selanjutnya Selanjutnya Ini ada Kiro'ah Kiro'ah itu artinya Bacaan Jadi kalian harus Pandai juga membaca Selain Pandai Menulis Menulis bahasa Arab Juga harus pandai Mengucapkan Bahasa Arab Juga harus pandai Membacanya Membaca bahasa Arab Atau teks bahasa Arab Silahkan dibuka di halaman Tujuh Ya di halaman Tujuh Ini Baik Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Silahkan Kita lihat ya Fisaha Fisaha itu artinya Di halaman Yadhabu Kita artikan dulu ya Ini harus paham soalnya Jadi apa yang dibaca itu Harus paham Tentunya harus Mengerti artinya Yadhabu artinya Pergi Idris Idris Yadhabu pergi Idris Idris Ilah sahah ke halaman Ilah ke Asah halaman Yaumal ahad Hari ahad Hari ahad Sombahan Pagi Asahatu amamal manzili Asahatu amamal manzili Halaman Ada di depan Manzili Manzili itu rumah Halaman ada di depan rumah Ya ditulis Pastikan ini ditulis Ya Yang menulis Semoga ilmunya berkah Semoga ilmunya bermanfaat Ini ditulis ya Baik selanjutnya Ditulis artinya Di bawah-bawahnya boleh Fiha bustanun Di dalamnya Ada taman Atau kebun Yajlisu Fisahati Yajlisu Dia duduk Fisahati Di taman Eh di halaman Alal a'shabil khudra Asah halaman Ala di atas A'shab rumput-rumput Khudra Yang hijau Yang hijau Ingat hijau ini ya Unzur Lihatlah 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 Azharun bunga-bunga Mutanawi atun Yang bermacam-macam Lihatlah Bunga-bunga itu Atau Lihatlah Bunga itu Atau bunga-bunga itu Bunga-bunga yang bermacam-macam itu Lihatlah bunga-bunga yang bermacam-macam itu Atau Lihatlah bunga yang bermacam-macam itu Maaf Tilka itu Itu kemudian Azharun bunga-bunga Mutanawi atun Macam-macam Minha Di dalamnya Atau di antaranya Bisa Di antaranya Alwardatu Bunga mawar Alias minu Bunga Melati Kemudian Tilka alwardatu Bunga mawar itu Launuha Warnanya Hamro Merah Merah Kemudian Walias minu Launuha Abiyad Dan bunga melati Launuha Warnanya Abiyad Putih Putih Huna Asjarun Wahunaka Tuyurun Jamilatun Disini Asjarun Pohon-pohon Disini Pohon-pohon Dan disana Burung-burung Yang indah Jamilatun Itu indah Tuyurun Burung-burung Dari Toirun Ya Toirun itu Kalau Satu burung Kalau Tuyurun Burung-burung Jamilatun Yang indah Tagorrodati Artinya Berkicau Tuyurun Burung-burung Burung-burung Berkicau Tuyurun Itu Burung-burung Burung-burung Berkicau Bisautin Jamilin Dengan Suara Yang indah Bisautin Jamilin Dengan Suara Jamilin Yang indah Ma'ajmalah Hadassabah Sungguh Indah Pagi ini Sungguh Indah Pagi ini Baik Ustaz ulangi ya Ini untuk membacanya Untuk artinya Cukup Kalian Dituliskan Mohon diulangi Kembali Mungkin ini Videonya Agak cepat Bisa Tidak mengapa Kalian Bisa mengulanginya Penting cara Bacanya ya Bismillahirrahmanirrahim Fisahah Yadhabu Idris Ila sahah Yadhabu Idris Ila sahati Yawmal ahadi Sobahan As As Sahatu Amamal manzili Fiha Bustanun Yajlisu Fisahati Alal A'ashabi Khadra Ulangi Yajlisu Fisahati Alal A'ashabi Khadra Ulangi Yajlisu Fisahati Alal A'ashabi Khadra Unzur Tilka Azharu Mutanawwiatun Unzur Tilka Azharun Mutanawwiatun Unzur Tilka Azharun Mutanawwiatun Minha Alwardatu Walyasminu Minha Alwardatu Walyasmin Tilka Alwardatu Launuha Hamra Tilka Alwardatu Launuha Hamra Walyasminu Launuha Abyad Huna Ashjarun Wahunaka Tuyurun Huna Ashjarun Wahunaka Tuyurun Jamilatun Tagorrodatil Tagorrodatit Tuyur Bisautin Jamilin Ulangi Tagorrodatit Tuyur Bisautin Jamilin Ma Ma Ajmalah Hadassabah Ma Ajmalah Hadassabah Baik Terima kasih Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu Mungkin Yang bisa Disampaikan Untuk kesempatan Kali ini Pelajari Selanjutnya Kalian Melatih Atau berlatih Membacanya Dan Silahkan Dikerjakan Latihannya Ini cukup ini aja Sementara Ini aja Mengerjakannya Di halaman Delapan Yang ini ya Yang atas Seperti ini Contohnya Bisa artikan sedikit Yang nomor satu Mata Mata itu artinya Kapan Mata Yadhabu Idris Ila sahah Kapan Idris pergi ke Halaman Ya Silahkan Tadi Bisa dilihat Tekstnya Nomor dua Aina Yajilisu Idris Dimana Aina itu dimana Dimana Idris Duduk Aina Aina itu dimana Dimana Idris Duduk Malaunul Wardati Nomor tiga Malaunul Wardati Apa Warna Warna Bunga Mawar Apa Warna Bunga Mawar Kemudian Nomor empat Hal Fisahati Tuyurun Jami Latun Apakah Di halaman Itu ada Burung-burung Yang indah Jika betul Jawabannya Naam Jika salah Jawabannya La Apakah Di halaman Ada burung-burung Yang indah Terakhir Nomor lima Kaifat Tagor Rodati Tuyur Bagaimana Burung-burung Berkicau Bagaimana Burung-burung Berkicau Apakah indah Ataupun tidak Dan yang lainnya Baik Alhamdulillah Demikian Yang dapat Ustaz sampaikan Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf Dan kita Selalu berdoa Semoga Allah berkahi ilmu kita Allah mudahkan Pembelajaran kita Subhanallahum Abidika Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh